Subscribe Youtube channel ofisial AINews dan nyalakan loncengnya. Anda masih di AINews pagi, pemirsa gudang penyimpanan produk pangan dan obat-obatan rekondisi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat di Grebek. Produk yang dijual belikan dengan harga murah ternyata barang rusak yang terendam banjir daerah Dayakolot pada Februari lalu. Polisi mengerbek gudang penyimpanan produk pangan, olahan, dan obat-obatan rekondisi di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan laporan warga yang melihat adanya jual beli produk dengan harga murah dalam dua pekan terakhir. Ternyata seluruh pangan, olahan, dan obat-obatan ini adalah barang-barang rusak setelah terendam banjir pada Februari lalu. Pelaku memberi produk pangan bekas banjir dari sejumlah minimarket dan menjual kembali dengan harga murah. Pelaku mendapatkan 40 juta rupiah dari transaksi ini. Masyarakat yang membeli itu bukan dari kota Bandung saja, tapi ada beberapa masyarakat yang berasal dari daerah lain, diantaranya Semedang, Majelaka, Majelaya, dan sebagainya. Nah, dari data selama kurang lebih satu minggu, penjualan yang sudah dilaksanakan itu per hari diketahui hasil penjualannya dari oknum ini adalah kurang lebih 40 juta hasil penjualan per harinya. Pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, I News melaporkan. Seorang pria menangis saat tertangkap tidak memakai masker di Padang, Sumatera Barat. Pemerintah kota Padang menerapkan aturan baru pelanggaran protokol kesehatan yakni hukuman kurungan selama 3 hari. Bapak Parubaya ini hanya dapat menangis saat digiring bertugas dalam razia protokol kesehatan di kawasan Simpang Haru Kecematan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia pun digabungkan dengan pelanggar lain dalam razia justisi ini. Petugas juga menghentikan dan menggiring sejumlah pengendara motor yang tidak memakai masker. Motor warga pun dibiarkan terparkir di jalan, sementara pemiliknya digiring ke kendaraan untuk dibawa ke Polres Padang. Sekitar 300 warga berbaris di halaman Polres Padang untuk didata dan diingatkan tidak mengulangi kesalahannya. Jika tertangkap tidak memakai masker, sebanyak tiga kali mereka akan dipenjara. Dan mereka kalah sampai tiga kali, maka ini kita bawa ke pengadilan untuk ditipiring ancaman hukuman tiga hari penjara. Kita di Polresta sudah siapkan sel untuk para pelanggar protokol kesehatan, terutama yang tidak memakai masker. Razi yang digelar sejak hari ini hingga lebaran nanti untuk mengantisipasi lonjakan kelas terbaru di kota Padang karena lonjakan pemudik yang pulang lebih cepat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan. Pemirsa Indonesia bukan satu-satunya negara yang memperlakukan larangan masuk bagi warga negara India. Sejumlah negara telah lebih dulu memperlakukan larangan masuk bagi warga negara India terkait lonjakan kasus COVID-19 di negara itu. Direkturat Jenderal Imigrasi Kemenkumham telah menutup akses masuk ke Indonesia bagi warga negara India. Penghentian pemberian visa sementara berlaku sejak Kamis 22 April. Untuk pengajuannya, sudah kita stop. Namun demikian mungkin ada pertanyaan, apakah masih ada visa-visa lain yang sudah kita berikan? Ada. Nah ini, kalau yang masih ada, nanti mereka, mungkin kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengatur bagaimana mengantisipasinya melalui jalur penerbangannya. Larangan sementara hanya berlaku untuk penerbangan sipil. Namun pemerintah masih mengizinkan pesawat kargo, terutama yang mengangkut alat medis untuk masuk atau keluar menuju India. Namun demikian, kita memang masih membutuhkan satu pergerakan logistik. Artinya, kita membutuhkan adanya suatu logistik dari dan ke India, seperti kegiatan dropping oksigen atau sebaliknya vaksin, dan itu pun kita lakukan secara serjik. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memperlakukan larangan masuk bagi warga negara India. Sejumlah negara telah terlebih dahulu memperketat aturan mereka akibat terjangan tsunami COVID-19 di negara itu. Hari ini, beberapa negara sudah melakukan pelarangan atau restriksi masuk bagi perjalanan dari India, seperti Hongkong, Selandia Baru, Pakistan, Arab Saudi, Inggris, dan beberapa negara yang juga melakukan pengetatan adalah Singapura dan Kanada. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menghentikan dan pemberian visa bagi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah India dalam kurun waktu 14 hari. Keputusan menutup sementara penerbangan India dipicu dari kedatangan sekitar 112 warga negara India ke Bandara Soekarno-Hatta dengan penumpang pesawat charter. Masuknya ratusan WN India ini menjadi solotan publik. Terlebih di tengah upaya pemerintah Indonesia menghentikan penyebaran COVID-19. Saat perjalanan di dalam negeri dibatasi, seperti aturan larangan mudik, publik juga berharap agar pemerintah menerapkan kebijakan yang ketat terhadap penerbangan luar negeri. Tim Hiputan Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!